musik 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 hi everyone, aduh kayaknya aku gak pernah sih bikin makeup untuk rave party atau semacamnya, padahal i love going to rave, i love listening to the cool dj's and the cool songs cuman memang dari beberapa kali aku pergi ke rave itu one of my biggest apa ya, biggest goal is to make this video karena aku pengen untuk nanti nih, besok kemadaan pergi ke rave ya kalian tau lah rave-rave apa yang bakalan muncul atau bakalan upcoming di weekend ini di Jakarta ada, di Singapura juga ada pokoknya intinya i want you girls to look hot step nomor 1 untuk complexion, nah ini menurut aku penting banget karena, aduh gak usah terlalu tebel-tebel gak usah pake foundation tebel-tebel keep it light, keep it simple jadi kalo misalnya emang gak perlu-perlu banget pake bedang atau foundation, lebih baik gak karena lo bakal keringetan lo bakal aktif lah gitu kan jadi make sure makeup lo tuh senatural mungkin sesimpel mungkin, yang nantinya lo di foto juga akan terlihat lebih fresh gitu nah ini berhubung gue masih ada kayak jerawat dan bekas-bekas jerawat gue gak akan pake foundation, gue gak akan pake bibi krim atau apapun, gue cuman pake concealer aja nah next, aku akan set foundation supaya gak meleleh, pake mineral powder foundation karena mineral foundation gak bakal nyumbat worry-worry lo, lebih light juga di kulit, dan semakin keringetan, semakin berminyak justru malah semakin keren gitu kulitnya nah next, untuk area under eye dan juga bagian-bagian seperti tulang hidung, dan dagu itu aku akan pake powder yang lebih terang warnanya supaya nanti mukanya kalo di foto gak keliatan di flat nah next step adalah untuk mengisi alis kamu ini penting banget, karena supaya di foto keliatannya mukanya tuh gak kayak gak polos gitu kan jadi penting untuk bingkai alis kamu aku tetep pake, favorit aku yaitu pake brow powder pake brow powder dan juga aku alis aku dengan menggunakan brow gel nah step berikutnya penting banget karena lo gak mau keliatan kayak rakun kan di foto, eyelinernya empe bleber gitu kan aduh gak banget deh jadi penting banget untuk pake eye primer nah jadi yang warna natural peach nya itu gue taro di bagian tengah mata terus untuk bagian luar matanya baru gue pake warna bronze nya nah ini kita blend ke arah luar aja terus warna bronze nya gue pake di lower lash line juga next untuk eyeliner mau warna apa aja mau black, mau dark blue atau mau warna terus ada yang warna apa cuma yang penting formulanya harus super waterproof ini penting banget dan kalo bisa sih jangan pake eyeliner di waterline bawah if you really want to do the smokey eyes look mungkin bisa di achieve pake eye shadow nah untuk eye makeup udah selesai cuma ada one last step yang optional menurut aku kamu bisa pake maskar aja atau kalo aku sih tetep pake bulu mata palsu karena aku gak akan mungkin bisa keluar rumah tanpa bulu mata palsu cuma mungkin lemnya harus ekstra dan pemilihan bulu mata palsunya juga gak usah yang terlalu lebay pilih yang sedang-sedang aja nah sambil nunggu lem bulu mata kering gue akan lanjutin untuk pake bronzer di muka ini penting banget karena mau seputih apapun kulit lo atau mau setan apapun kulit lo menurut gue bronzer tetep penting untuk supaya lebih warm mukanya nah untuk lower lash line aku kan gak pake eyeliner jadi aku pake eyeshadow warna dark brown tapi metallic nah ini oke banget untuk dipakein di lower lash line dan aku hanya pake setengah aja sampai tengah bulu mata nah ini gunanya supaya mata kamu juga keliatan lebih besar dan lebih lebih apa ya pokoknya lebih lebih oke lah nah untuk blush ini juga gak harus terlalu yang baby pink menor gitu enggak pilih yang neutral aja warnanya nah untuk sedikit membedakan dari makeup sehari-hari dan kamu mau keliatannya lebih lebih gimana gitu makeupnya aku akan pakein sedikit highlighter di bagian-bagian yang akan menonjol di foto atau like maybe when you're dancing and there's like the light in front of you and you still wanna look like you're a diva nah ini penting banget untuk pake highlighter last but not least is the lips nah ini penting banget supaya kamu jangan pilih warna yang terlalu nude karena muka kamu bisa terliatan pucat jadi kalo aku suggest sih pilih warna yang nude pinkish or nude coralish atau mungkin kamu mau lebih pilih pink sekalian atau mungkin merah sekalian nah itu tadi hasil makeupnya aku tadi pas makeup I put my hair in a bun cuman sekarang udah aku copot bunnya cuman emang sebelumnya aku sedikit nyatok rambut supaya biarpun diikat ataupun dilepas rambut kamu tetep keliatan oke karena anyway pasti bakal diikat juga because it's going to be very hot cuman kan at least kalo entrance ya rambutnya harus hits dulu biar ntar mau diikat mau di jepit yang penting rambut awalnya tuh emang udah ada teksturnya udah ada volumenya gitu so make sure kamu emang udah catok-catok kecil sebelumnya terus for fashion tips fashion tips what are you gonna wear bingung kan mungkin emang si ntar pake baju apa pake baju apa cuman yang jelas sih kalo aku nomer satu yang penting comfort i don't really like wearing anything too tight when going to the rave karena i like to like move a lot jadi kayak wearing a nice well not a nice top well a nice cute top with cute writings kayak gini i get this shirt from forever 21 tulisannya don't take candy from stranger karena baju-baju yang tulisannya lucu kayak gini di foto juga keliatannya lucu and it's going to be like memorable kayak fast forward mungkin 2-3 tahun kemudian kayak oh iya gue pake pake baju yang tulisannya itu pas acara itu gitu kan i think it's a cute way for you to dress up terus apalagi another fashion tips maybe emm yang penting banget is for you to wear sepatu yang ketutup emm apalagi kalo misal kamu di festival gitu kan you don't want your feet to be like stepped on by someone else gitu jadi penting banget untuk pake sepatu ketutup lebih nyaman juga nah next untuk tips berikutnya yaitu bawa power bank itu penting banget ini just in case kita gak tau ya jangan sampe ada kejadian apa-apa just in case lo temen dari hilang dari temen lo atau temen lo gak bisa dihubungin handphone lo tuh nyala for you to call your other friends or call camp pokoknya yang jelas handphone jangan mati terus lagian juga lo gak mau kan handphone lo mati jadi lo gak bisa foto-foto that sucks so you have to make sure your phone is always on and then apalagi ya next just have fun be careful i mean like don't stray away from your group make sure that you have everyone's number in your group and enjoy whatever music in front of you then pokoknya have the best time of your life there's no limitation n you i i Terima kasih.